Intro Sebagai respon terkait tantangan emisi gas rumah kaca yang merugikan dan menerapkan zero emisi atau kondisi di mana tidak ada emisi gas berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer Membuat Pemda D.I.E. meluncurkan 50 beca kayuh tenaga listrik berkreatif Bertempat di Taman Parkir Ketandan Kota Yogyakarta, peluncuran beca listrik dibuka oleh Wakil Gubernur D.I.E. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X, Pimpinan DPRD D.I.E., Direktur Lalu Lintas Polda D.I.E., Sekda D.I.E., Penjabat Wali Kota Yogyakarta, dan OPD terkait Dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan D.I.E. Nima D. Dwi Panti bahwa beca kayuh tenaga listrik ini harapannya mampu mengurangi gas emisi kaca dan sebagai upaya untuk menata transportasi, utamanya di kawasan perkotaan yang mencakup sumbu filosofi Sebelumnya, Pemda D.I.E. pernah melakukan penataan yang dimulai dari pembuatan prototipe beca kayuh dengan penguat tenaga alternatif pada tahun 2022 dan dilanjutkan dengan pengujian dan penilaian prototipe pada 2023 Diketahui, sebanyak 50 unit beca kayuh ini sudah melewati hasil pengujian dan penilaian sekaligus pembangunan stasiun pengisian untuk mendukung program zero emisi untuk menjaga kelestarian bumi tanpa harus menghilangkan kekasan dari beca kayuh Becak listrik yang diproduksi tersebut memiliki kemampuan maksimal daya angkut sebesar 250 kg dengan kapasitas 2 penumpang Dipilihnya moda transportasi beca kayuh juga untuk menjaga eksistensi beca sebagai transportasi tradisional yang juga telah diatur dalam perda nomor 5 tahun 2016 Sebenarnya kan ide itu 2017 Cuman memang banyak proses yang harus kita lakukan Dulu yang namanya pedal eksis Jadi beca biasa sebenarnya kemudian kita kuatkan dengan pedal eksis Tapi ternyata itu masih berat ketika dikayu Ini tahun 2022 kami membuat prototipe Yang perannya itu yang ada di Kepatihan kemarin Dan sempat di Presani Ngerso Dalem juga Dan salah satunya beliau merekomendasikan becak wisata itu Yang sebenarnya menjadi varian Karena becak kayu yang sementara ini itu kan adalah becak kayu yang tradisional ya Secara bentuk Nah untuk yang becak wisata ini memang berbeda Tapi ini mungkin salah satu bagian bagaimana menata kawasan sungguh filosofi Supaya lebih baik dari sisi transportasi Terutama dari sisi kendaraan tidak bermotornya Terutama mungkin tradisional ya untuk becaknya Berarti akan disebar di Malaboro saja? Kita pelak proyek di kawasan sungguh Sementara itu Dirlantas Pol Dadiye Kombes Pol Alvianur Rizal Turut menyambut baik peluncuran becak kayu listrik ini Bihaknya juga memastikan bahwa kendaraan ini Telah memenuhi legalitas undang-undang transportasi Dan diakui sebagai transportasi publik Ya tentunya saya berterima kasih kepada Kabupaten Perhubungan Daerah Istri Yogyakarta Yang tentunya sudah membuat bagaimana mitigasi Yang saat ini tentunya ramah lingkungan Dan juga diskresi dalam moda transportasi Yang ini tentunya perlu kita dukung Dan kami juga memberikan beberapa Ini memiliki legalitas yaitu terhadap Undang-undang keistimewaan dan transportasi Sehingga tentunya saya juga ikut mendukung Walaupun saat ini baru diketa atau diproduksi 50 unit Kedepatnya mudah-mudahan Yogyakarta memang untuk Destinasi pelisata yang ramah lingkungan Zona daripada zero daripada polusi Di samping itu komunitas pengemudi becak motor Atau Bentor Malioboro Juga menyambut antusias beroperasinya 50 unit becak kayu listrik pada Februari 2024 mendatang Namun mereka berharap Selama belum semua pengemudi becak Beralih ke becak kayu listrik Razia terhadap Bentor tidak dilakukan Becak motor PBMY Dengan adanya bantuan becak listrik Sebelum ada bantu Bantuannya memenuhi semuanya Pemerintah dan hal-hal yang terkait Seperti kepolisian, desuk Tidak boleh merajia becak motor yang ada Sebelum semuanya terpenuhi Bicara listriknya Sebanyak 1850 Itu atas nama saya Hiru Santoso Sebagai Komandan Satgas Malioboro Dan DG Itu sudah disepakati Lewat asisten tiga gubernur Yang ditangani dan tangani asisten tiga gubernur Dan disepakatannya sedikit seorang Sama-sama menjaga kawasan wisata Sama-sama Dima Pada kesempatan tersebut juga dilujurkan charging station Dengan energi listrik dari PLN Untuk pengisi daya becak kayu Serta serah terima akta pendirian kooperasi dan launching PTIS Kedepan Kedepan rencananya juga akan dibentuk tiga kooperasi yang terdiri dari kooperasi jasa becak wisata Kooperasi jasa becak kayu Yogyakarta dan kooperasi jasa abyakta Dari Yogyakarta Olivia Rianjani Adi TV Terima kasih telah menonton disini